Intro Mengejutkan, situs sebagi yang berlokasi di wilayah kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun ini ternyata menyimpan banyak misteri. Lokasinya berada di tengah hutan jati, jauh dari perkampungan juga dekat dengan lereng Gunung Wilis. Tidak banyak warga yang berani mendekati situs yang berupa reruntuhan batu-bata super besar dan batu candi tersebut. Bahkan warga setempat menyebutnya, situs sebagi sebagai tempat yang anggar. Terima kasih telah menonton! Jarak menuju situs sebenarnya tidak begitu jauh, sekitar 2 km dari jalan desa. Hanya, seseorang harus berhati-hati karena melewati jalan setapak dan berbatu yang hanya dapat dijangkau menggunakan kendaraan roda 2. Di sekitar jalan adalah area persauhan yang banyak ditanami padi dan hutan jati. Tampaknya, jalan ini hanya dapat dilewati dengan kendaraan saat musim kemarau bila musim hujan dipastikan licin. Misteri berikutnya, situs sebagi selintas hanya berupa reruntuhan batu-bata besar dan batu andesit bekas bangunan candi. Namun begitu direkati, tampak hamparan batu-bata besar mirip bangunan candi lor yang ada di nganjuk. Hamparan batu-bata besar dan batu andesit bekas candi diperkirakan luasnya mencapai 20 hektare persegi. Melihat karakteristik batu-bata dan batu andesit bekas candinya, sejaman matram kuno atau pramaja pahit. Hanya tidak diketahui bekas bangunan candi tersebut sebagai candi pendarpaan atau candi peribadatan. Sejak saya umur kecil, sudah kecil sudah ada bangunan bangunan. Katanya bangunan berupa candi. Sisa rentuhan yang paling mencolok berupa tumpukan batu-bata besar dan batu andesit bekas candi berada di tengah hamparan. Kemudian disusul hamparan batu-bata besar membentuk mirip talut dan berteras-teras. Berjarak sekitar 100 meter dari gundukan batu besar dan batu andesit bekas candi terdapat sungai. Di teping sungai ini, tampak struktur batu-bata dengan jelas. Semua berukuran besar panjang rata-rata 40 cm, lebar 22 cm, dan tebal 10 cm. Masih menjadi misteri, diketahui situs sebayi sudah merupakan bangunan yang sudah rusak sejak zaman dahulu. Hanya, sekitar ratusan tahun yang lalu ceritanya masih membentuk struktur candi menjulang beberapa meter di atas tanah. Namun lambat laun bertambah rusak parah akibat ulah para pencari hartakan. Seperti candi ini, soalnya pun berkenanya candi ini pun berkenanya rupa candi. Rupa ini pun kantun boton, itu tumpuk-tumpuk untuk mawan. Boton yang mencari-mencari ini. Bajang ini rupiahnya 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 itu. Sudah hancur? Hancur, hancur ini juga. Di gua itu, tak terkali, di lundung, padakan itu, kalau saya hancur ngeriku. Ya kira-kira nyari soal ini, bu. Kita nyari mas-mas nih, bu. Nyari benda berharga. Benda berharga nih, bu. Tengri-benda itu. Misteri cerita situs sebayi terus mengalir. Banyak warga yang menemukan beberapa bentuk arca berbahan batu andesit. Seperti arca Ganesa, Nandi, Parwati, dan arca mirip dewa lain. Bahkan ada beberapa orang yang berhasil membawa pulang namun harus dikembalikan ke situs semula karena takut. Tengri, Hercorupi, Tiang. Arca-nya banyak? Siannya itu sekabarnya itu. Besar-besar? Besar-besar. Terus kemana arca-nya? Ini memang, untuk-untuk-untuk yang ke-7. Ini memang, untuk menginginkan itu kados, di rairan Punta Dewa, ini memang, untuk menginginkan itu kados gajah. Oh, oke. Ya, saya dulu satu. Tapi di anu mbah, lorah sep suar gini, katanya sebutut. Yang terambung lalu, katanya mbah lorah dulu. Ya, saya sudah tidak di rumah dulu. Saya di penjana sudah. Terus, jadi kambah kembali ke sini, kondisi candinya makin nancur atau sama? Nancur. Nancur tahun lalu, tahun sekat sunggalan. Misteri yang paling mengejutkan disampaikan Mbah Jiman, warga setempat. Semasa muda, pernah menemukan sebungkah batu bata besar, seukuran bangku sekolah, dengan dipenuhi tulisan teratur berhuruf Jawa kuno, dan satu lagi berukuran kecil berbentuk kotak. Batu bata yang kecil juga sama, terdapat tulisan berhuruf Jawa kuno. Anehnya, tulisan pada batu kotak kecil tersebut, sempat terbaca dengan tulisan Pusupo. Sayang sekali, batu mirip prasasti tersebut dikubur kembali, dan hingga sekarang diperkirakan masih insitu. Tungguan batu yang ada tulisan Jawa itu. Tulisan itu, Jawa? Iya. Bunyinya? Bunyinya, Supo. Empu Supo. Ukuran batunya besar? Kecil. Ya, kira-kira sama batu biasa itu lho. Terus sudah dicari batunya? Sudah ada. Bata lagi prasasti yang lebih besar lagi ya? Yang besar itu, banyak tuh sana. Banyak. Tapi sekarang batunya? Iya, nggak ada. Hilang juga. Hilang. Masih tahu posisinya di sebelah mana? Dulu ya, tahu dulu. Sekarang, kira-kira sudah ketutupan tanah itu. Masih ada di situ kemungkinan. Siapa nggak ada yang anggap, Pak. Sulit kalau dianggap? Sulit. Berlihat, Pak. Sebesar apa? Ini sama ini. Sama ini. Persis ini. Seperti meja ini? Iya. Panjang-panjang saja ini. Besar meja? Iya. Tahun 2007 lalu, situs sebagi ini pernah didatangi dan didata oleh tim dari Balar, Yogyakarta. Namun hingga sekarang tidak ada tindak lanjut untuk ditetapkan sebagai jagar budaya. Pernah dilaporkan. Kemudian ke Dinas Purprakala, Yogyakarta. Tapi setelah itu tidak lanjutkan lagi. Ada arca. Arca apa ya? Arca Ganesha. Sekarang ada dua arca yang terbuka. Terus sekarang? Sekarang posisinya hilang. Nggak tahu kemana. Entah itu di mana, nggak tahu. Sudah diambil orang, nggak tahu. Nggak tahu. Betul-betul hilang itu saja bentuk arca. Bukan warga sini? Bukan warga sini. Memang warga sini nggak ada yang bisa, nggak mau. Ancakan itu ambil batu-batu saja sini nggak berani. Kenapa? Ya, katanya orang itu ada unsur-unsur gapnya. Harapannya ya mungkin bisa diupayakan atau diteliti supaya jelas ini bentuk candi apa. Mungkin ada yang digunakan untuk masyarakat, untuk pariwisata juga bisa. Dari Madiun, Jawa Timur, Nganjuk TV, melaporkan. Dari Madiun, Jawa Timur, Nganjuk TV, melapanting napim. Jawa Timur, Nganjuk TV, melaporkan. Pergiwisata juga bisa diupayakan atau diaksome story. Terima kasih.